Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Stabilitas nasional Guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Sangat disayangkan Yang terjadi adalah sebaliknya Timbul kegaduan Secara meluas dan berkepanjangan Tampaknya hal ini disebabkan oleh Keterkejutan pemerintah Melihat langsung jutaan umat Jutaan orang simpatisan Pecinta HRS datang Di berbagai wilayah NKRI Menyambut kepulangan ke tanah air Untuk meredakan Situasi yang semakin meluas Panas dan tidak kondusif Serta demi tegaknya hukum dan keadilan Maka dengan ini kami menuntut Satu, kepolisian segera Melepaskan HRS dari tahanan Dan sebagai gantinya Kami yang tercantum di bawah ini Siap menjadi penjamin Dua, segera dibentuk Tim gabungan pencari fakta TGPF yang independen Bebas dari pengaruh dan tekanan pihak Manapun, guna musut Tuntas kejahatan hak asasi manusia Berat dan tindak pidana Teorisme atas terpunyinya Enam orang Laskar FBI Kemudian di ketiga Mengajak seluruh anak bangsa Untuk turut mengawasi Mengawal dan ikut Mengadvokasi secara intent Seluruh proses penuntasan Terakhiri kemanusiaan tersebut Sebagai penutup Kami perlu ingatkan bahwa tindakan Pembiaran rekayasa dan Penggelapan atas proses penuntasan Tragedi kemanusiaan ini Sangat berpotensi memicu Kemaran rakyat sehingga dapat Menimbulkan huru hara dan Perlawan sosial yang meluas Dari kami anak-anak bangsa Satu Doktor Amin Rais Kiai Haji Doktor Muhyiddin Junaidi Doktor Abdullah Heha Mahua Kiai Haji Doktor Tengku Sulkarnain Doktor Abdul Kair Doktor Bukhari Muslim Neno Warisman Kiai Haji Ansufri Sambo Doktor Samsul Balda Doktor Marwan Batubara Doktor Nur Diyati Ada 11 teman-teman Dan beliau-beliau ini Menjamin dirinya Untuk kelebasan Habib Rizik Siap Itu teman-teman Luar biasa Dari berbagai tokoh Masyarakat Anak bangsa ini Yang mau menjaminkan dirinya Untuk kelebasan Habib Rizik Siap Tetapi sejauh ini Teman-teman Kita juga belum Mengetahui Kapan Habib Rizik Siap akan Dilebaskan Apakah sesuai dengan Ketentuan yang Kemarin disampaikan Oleh pihak Polda Metro Jaya Akan ditahan 20 hari ke depan Atau menuntaskan itu Atau sebelum 20 hari Beliau dibebaskan Dan kita memang Harus menunggu Teman-teman Keputusan apa yang Terakhir untuk Habib Rizik Siap Apakah dibebaskan Atau terus Dilakukan proses Penindakan hukum Terhadap beliunya Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax